Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan membahas tentang Pengaman Twitter Atau tahanan di Twitter ya Menggunakan kapasitor Jadi kapasitor ini sebagai Crossover pasif Untuk melindungi Twitter Agar tidak mudah jebol Atau putus Karena banyak sekali Teman-teman yang mengalami Twitter baru Cepat putus ataupun Jebol ya Oke untuk contoh kali ini Saya ada beberapa kapasitor Yang banyak Dipakai teman-teman Percinta audio ya Jadi ada yang menggunakan kapasitor Kipas angin seperti ini Ukurannya 1,2 micro 400 volt Banyak juga yang menggunakan kapasitor seperti ini ya Untuk tahanan Twitter Dan juga Di sini ada kapasitor audio pil Ya Ukurannya 4,7 micro Ya 250 volt Dan biasanya juga Ada yang menggunakan Elko bipolar ya Untuk tahanan Twitter Tapi saya tidak ada contohnya Cuma ada dua ini Kalau saya suka yang pakai Ini ya Kapasitor audio pil ini Untuk tahanan Twitter Tapi semua terserah Tergantung teman-teman ya Ada juga yang suka pakai kapasitor Kepas angin Untuk tahanan Twitternya Oke kita coba Tes ya Kita bandingkan Kalau kita menggunakan kapasitor kipas angin Dan juga Kapasitor audio pil ini ya Tapi ini berbeda ukuran Yang ini 1,2 micro Kalau yang ini 4,7 micro Dan nanti juga kita bandingkan Kalau kita pakai ukuran 3,3 micro Ini Ya 3,3 micro Kita coba satu-satu Hasil Suara Twitternya Ya Oke sudah saya siapkan ya Kita siapkan Powernya Untuk Tes Twitter ini Jadi Kalau kita Menyalakan Twitter Atau menghubungkan Output power ke Twitter Langsung seperti ini ya Ini sangat Riskan Karena bisa menyebabkan Twitter Cepat putus Kalau Tanpa tahanan Seperti ini ya Kita coba ya Kita coba Sebenarnya Ya tetap bunyi ya 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 tetap bisa bunyi Tapi nanti Akan cepat Putus Twitternya Kalau kita Langsung menghubungkan Tanpa tahanan Ya Jadi sebaiknya Teman-teman pakai tahanan Untuk Twitter Agar tidak mudah putus Sekarang kita coba Menggunakan ini dulu ya Kapasitor Pasangin dulu Secara masanya Cukup mudah ya Tinggal kita Paralel saja Dengan Output Dari Power Ya Sorry Maksud saya Kita seri Ya Cara Menyambungnya Kita seri Dengan output Dari Power ya Jadi output power Ada Negatif Ada positif Yang negatif Langsung saja kita sambung Terus yang positif Kita seri dengan Kapasitor Ya Seperti ini cara masanya ya Ini dari Power yang positif Kita seri Dengan Kapasitor Lalu Kita sambungkan Ke Twitter Ya Seperti ini Ini kalau Menggunakan Kapasitor Kipas angin Dengan ukuran 1,2 Mikro Ya Kalau tanpa Tahanan seperti ini Suaranya Buat perbandingan saja Jadi dia lebih halus Kalau pakai Kapasitor Ya Ya Suaranya lebih halus Oke Cukup ya Untuk kapasitor Dipasangin Sekarang kita ganti Ke kapasitor Audio wheel Dengan ukuran 3,3 Mikro Ya Kita coba pakai Yang ini Ya Hasil suara Dari kapasitor 3,3 Mikro Ya Lebih kencang Dari yang 1,2 Mikro Ya Ini perbandingan Kalau tanpa Kapasitor Oke Ini kalau pakai Kapasitor Cukup ya Cukup ya Sekarang yang terakhir Kita coba Dengan Kapasitor audio Pil Ukuran 4,7 Mikro Ya Pasang Secara Seri Pasang Oke Seperti ini Suaranya ya Seperti ini Tempat Seperti dan Perang Sejap Seperti Seperti Musik Seperti Depay tanpa kapasitor seperti ini suaranya oke sekarang kita coba satu persatu ya agar lebih kelihatan perbedaannya ya ini yang kapasitor dipasangkan seperti ini ya lebih halus suaranya oke sekarang yang 3,3 micro ya sedikit lebih kencang kalau pakai yang 3,3 micro yang terakhir 4,7 micro ya lebih kencang suara twitternya oke seperti itu ya teman-teman berbandingan ukuran kapasitor mulai dari 1,2 micro 3,3 micro dan 4,7 micro kalau teman-teman ingin pakai yang ukuran 4,7 micro juga bisa ya tadi lebih kencang suaranya kalau yang ukuran 1,2 micro suaranya lebih halus ya semua tergantung selera dan kebutuhan teman-teman ingin menggunakan yang seperti apa ya kalau untuk saya suka yang 4,7 ini ya audio build setelah teman-teman ingin menggunakan yang mana yang penting harus menggunakan kapasitor untuk tahanan twitter ya kalau tanpa tahanan atau tanpa kapasitor nanti twitter teman-teman bisa cepat putus atau cepat jebol ya harganya lumayan ya kalau kapasitor seperti ini jadi lebih baik kita pakai tahanan kapasitor agar twitter kita lebih awet ya oke untuk informasi harga dari kapasitor kipas angin seperti ini harganya 5.000 rupiah kalau yang kapasitor audio build seperti ini harganya yang ini ya yang mereknya seperti ini ini 6.000 rupiah kalau yang audio build seperti ini harganya 7.500 rupiah ya oke sekian dulu ya video kali ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa di like share dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih